Halo guys, selamat datang di Beres Motorsport Nah, di samping saya ada Toyota Vios Yang kemarin sempat kita kasih lihat video saat masih belum dikerjakan Masih belum kita makeover, masih kondisi warna silver aslinya Kita sekarang sudah ubah menjadi warna grey satin Ini keren banget bahannya, kita pakai bahan yang carbines Jadi ini bahannya ada two color-nya Jadi ada silver grey, tapi ada efek gelap terangnya Wah, keren banget ya Jadi memang kita pilih warna ini Kita ingin keluarkan lekuan-lekuan si Vios Karena Vios ini banyak lekuan-lekuan bodinya Sehingga saya pilih warna ini supaya ada efek gelap terangnya Oke ya? Oke, lalu tidak hanya itu Tidak hanya sticker saja yang kita ubah Tetapi kita juga melakukan repaint bagian velg Memang kita pilih warna yang glossy Karena memang salah satunya permintaan yang punya Jadi yang punya minta glossy Oke, akhirnya kita implementasikan ke project ini Dan hasilnya cukup oke Koordinasi antara satin dengan glossy Bagus banget ya Emblem-emblem juga kita buat glossy semuanya Lalu yang poin ketiga Kita juga lakukan restorasi di headlamp Headlamp pertama sudah kuning ya Sudah parah sekali kuningnya ya Bahkan sudah benar-benar kusam Nah, lalu kita make over Kita clear yang permanen ya Kita clear coat yang permanen Akhirnya bisa balik lagi menjadi bening Dan hasilnya bagus lagi ya Selain itu bagian grill, emblem Juga kita repaint warna hitam glossy ya Supaya kombinasinya itu bagus ya Kontras ya Antara satin ketemu dengan glossy Lampu juga ini sudah kita rekondisi juga Kanan-kiri ya Bisa dilihatin detailnya bos Nah, cakep ya Jadi kalau teman-teman punya mobil Yang sudah pingin di make over Nah, daripada dijual Mending yang ada kita restorasi Dengan biaya yang hemat Hasilnya juga oke ya Ini juga kita cat nih Ini sudah kita cat Kita samain dengan ini ya Nah, bagian cover weeper Ini kemarin sangat kusam Biasa ya Ini kan dia teksturnya Kayak kulit jeruk ya Jadi tekstur plastik ya Plastik trim namanya Ini kemarin juga sudah kita repaint juga Pakai bahan yang khusus Untuk penghitam kembali trim Nah, ini sudah kita restorasi Lalu di bagian situ ada segitiga sepion Ini juga sudah kita restorasi juga Cakep banget ya Oke, lalu untuk dari segi interior Kita ada ubahan yang sedikit Ya, ada sedikit ubahan Salah satunya adalah Kita melakukan ubahan di panel-panel door trim Lalu di panel dashboard tengah Juga kita ada beberapa ubahan Nah, nanti kita bisa kasih lihat Ubahan yang pertama adalah bagian karbon Nah, ini kita menggunakan stiker yang doff ya Ini kita pakai stiker karbon yang doff Lalu bagian ini ya Tepian head unit Kita juga menggunakan repaint ya Pakai warna hitam glossy Termasuk shift knob Shift knobnya juga kita Rekondisi juga Termasuk steering wheel Nah, jadi ada steering wheel Bagian tepian pegangan tangan Itu juga kita cat hitam ya Supaya nuansanya jadi lebih seger ya Oke Kita juga pasang deskamp di mobil ini Nanti kita kasih lihat juga Ada deskamp depan dan deskamp belakang Jadi mobil ini memang kita makeover Kita makeover yang awal Yang mobil ini sudah stiker Kurang lebih 5 tahun yang lalu Lalu kita lepas Lalu kita ubah Menggunakan bahan lain Yang lebih menarik Lebih seger Jadi kita memang pilih warna ini Dan saya rasa warna ini sangat cocok untuk Vios Oke Boleh dilihatin detail-detailnya yang di bagian belakang bro Nah, ini juga kita kombinasikan nih Garnish-nya sama logo Kita buat hitam glossy Oke Nah, ini belum selesai Oke, nanti Gula banget ya Bisa gak? Oke, ya Sip Mungkin dari sini bro Bagus gak? Bagus banget Nah, ini kita mau kasih lihat detail-detailnya dulu nih ya Oke, ini kita menggunakan bahan yang premium Pake yang carbines ya Ini gak ada sambungannya sama sekali Bisa dilihat teman-teman Biasanya kalau gak dibongkar Ini ada sambungannya Kalau ini kita bongkar ya Handle pintu juga bagus ya Detailnya dapet Ini stiker kita lipat sampai ke dalam Nah Kita lipat sampai ke dalam Lalu kita kunci Supaya aman Nah, ini kita kunci semuanya Supaya aman Oke, sip Oke, kita mau kasih lihat detailnya juga di bagian depan Nah, seperti biasa ya Di bagian sudut cup mesin Nah, ini salah satu trik untuk melihat apakah stiker itu rapi atau tidak ya finishingnya Lalu bisa dilihat di sudut fender depan Nah, ini ya Pastikan Cornernya bagus ya Rapi Detailnya dapet Seperti bagian sini juga Ini harus diperhatikan Oke ya Selain itu ya Wajar ya Seperti bagian lekuk-lekuan antara bumper dengan fender Lalu teman-teman juga bisa lihat di finishing spionnya Lalu di gap antar body ya Ini bisa dilihatin semuanya Oke Nah Oke guys Jadi sudah saya kasih lihat beberapa detail yang sudah kita lakukan di mobil ini ya Nah, jadi buat teman-teman yang punya mobil yang sudah penggunaan 5 tahun lebih Bahkan sudah sampai 10 tahun Yang ingin mengubah tampilan mobilnya bisa banget Kita bisa gunakan wrapping sticker dan beberapa makeover seperti Ada repainting, custom repaint, atau detailing Atau kita bisa upgrade di kaca filmnya Bisa upgrade di bagian headlamp Banyak faktor termasuk ganti velg atau mau repaint velg itu bisa ya Saya kasih bukti di mobil ini Toyota Vios Yang notabene mobil biasa Mohon maaf Yang gak banyak orang itu melirik mobil ini untuk digunakan sampai jangka panjang Tetapi buat saya mobil ini istimewa Kenapa? Satu Mesinnya keren banget Durability-nya bagus banget Ya Selain itu juga Mobil ini perawatan sangat mudah Nah Tapi khusus mobil ini memang ini mobil bukan yang Mohon maaf yang Extaksi Jadi ini memang mobil yang benar-benar dipakai untuk pribadi Dan hasilnya Mesin masih bagus Suspensi bagus Semuanya keren Jadi buat teman-teman yang punya mobil yang seperti ini Mau di makeover Itu bisa banget Oke ya Jadi jangan ragu buat teman-teman yang punya mobil sedikit tua Atau mungkin perlu di retouch Kita kasih sentuhan-sentuhan jari kita ya Gak usah ragu Hasilnya seperti ini Mobil Vios Bisa sekeren ini Dengan biaya yang gak mahal Dan mobil ini juga sudah kita makeover total Dari tadi yang kita kasih lihat ya Ada wrapping stickernya Makeover headlamp Lalu ada ripen velg Lalu ada perdam Mobil ini sudah kita kasih pasang full perdam ya Jadi perdam bagian pintu Lalu bagian lantai Bagian platform Semuanya kita sudah kasih pasang perdam Menggunakan Dr. Atec yang dari buatan Rusia Yang iridium tipenya Jadi mobil ini sangat kedap Bising dari suara luar juga gak terlalu masuk Dan yang terakhir adalah Mobil ini sudah kita Nano keramik juga stickernya Jadi stickernya jadi kelihatan lebih wet look Lebih keren Jadi gitu teman-teman ya Kalau pengen makeover mobil Gak usah khawatir ya Mobil apapun kita terima Dan ini kita juga kasih lihat juga Mobil Vios bisa sekeren ini Dengan biaya yang cukup hemat dan masuk akal Oke pantenya terus media sosial kita Kalau teman-teman mau ada yang komen Atau mau ada yang tanya Bisa diisi di kolom komentar Atau teman-teman mau konsultasi Bisa langsung cari Contact nomor saya langsung Nanti yang kita respon Oke maturnun